Saudara Badan Narkotika Nasional menangkap ada dua hakim pengadilan negeri Rangkas Bitung karena kedapatan memiliki sabu seberat 20,6 gram. Dua hakim pengadilan negeri Rangkas Bitung beserta seorang panitera pengganti diamankan oleh BNN Provinsi Banten karena mengonsumsi narkoba jenis sabu. Pengungkapan berawal dari adanya informasi akan adanya pengiriman sabu melalui jasa pengiriman barang dengan pemesan merupakan salah satu hakim pengadilan negeri Rangkas Bitung. Setelah menggeledah ruang kerja di pengadilan Rangkas Bitung, BNN menemukan barang bukti alat isap sabu dan juga sabu seberat 20,6 gram. Dua hakim ini mengaku telah mengonsumsi sabu selama setahun. Itu dari tangan ras, karena ras lah yang mengambil ke jasa pengiriman. Yang ditemukan di ruang kerja hakim apa Pak? Peralatan penggunaan untuk menggunakan konsumsi. Kecewa dengan perilaku dua hakim ini, sejumlah mahasiswa berdemo di depan pengadilan negeri Rangkas Bitung. Atas tertangkapnya dua hakim karena terlibat dalam narkoba, pihak pengadilan negeri Rangkas Bitung menyerahkan sepenuhnya kasus ini ke BNN. Untuk dari penangkapan hakim ini, kini pegawai pengadilan di seluruh wilayah hukum Banten akan dilakukan tes urin sebagai antisipasi penggunaan narkotika di lingkungan pengadilan.